Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Gali Bagas disini Sebagai MC atau pembawa acara di channel ini Sebelum lanjut ke videonya Gali mau berterima kasih kepada para penonton Yang selalu support ke channel ini Dan untuk para penonton yang baru saja bertemu dengan channel ini Gali meminta dukungannya Dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe Agar Gali lebih semangat lagi untuk menghadirkan Kisah-kisah yang menarik untuk para penonton semua Tidak lupa Gali juga Berterima kasih kepada para penonton yang sudah Berdonasi ke channel ini Dan untuk para penonton yang juga ingin berdonasi ke channel ini Silahkan untuk langsung saja mengirimkan rekening ke Di atas ini Ciri-ciri Satrio Peninggit Sang Dewa Bijak Dan Sakti Berwujud Manusia Analisi Satrio Peninggit Sakti Menderguna tanpa azimat Apapun apalagi batu atau keris Dan semacamnya Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati Bijak, cermat, sakti Mengerti sebelum sesuatu terjadi Karena mampu membaca isi hati Atau pikiran seseorang Satrio Peninggit tidak akan tertipu Tetapi mungkin karena menjaga peningatnya Dia akan berpura-pura tertipu Sesuai dengan namanya Peninggit Dia tidak akan sibuk memperkenalkan diri sebagai Satrio Peninggit Sebab itu carilah Satrio itu yatim piatu Tak bersanak saudara sudah lulus Weda Jawa Hanyalah berpendoman Trisula Ujung Trisulanya sangat tajam membuat maut Atau utang nyawa yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain Yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan Secara lahiri ya pastilah Satrio Peninggit memiliki sebab Sehingga ada akibat memiliki saudara dan orang tua Kalimat ini diartikan secara persirat Sesuai dengan derajatnya para dewa Dan mengarahkan pada perilaku yang tidak membeda-bedakan Mana kakak, adik, saudara, atau bukan Dengan kemampuannya Segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas Atau tersambar-sambar atau tersebutnya Akan menjadi perang dan jelas Sepertinya dengan adanya Satrio Peninggit Dialah yang akan mampu meluruskan sejarah Dengan mudah Satrio Peninggit itu dapat memberikan petunjuk Arti dan makna diri Ramalan Cebaya Itulah ciri-ciri Satrio Peninggit Perlu Anda ingat Artikel ataupun tulisan ini Hanya sebatas untuk menambahkan pengetahuan dan wawasannya Kepercayaan sepenuhnya ada pada diri Anda masing-masing Mau percaya ataupun tidak Itu terserah untuk para penonton semuanya Karena obrolan ini hanya dari obrolan yang lisan dari lisan Tidak ada sumber yang jelas mengenai obrolan ini Jadi para bosku boleh saja tidak percaya Kedatangan Satrio Peninggit Ditandai oleh kekacau baluan peradaban Pernahkah Anda mendengar Ramalan Jangka Jayabaya Ramalan tersebut ditulis oleh Prabu Jayabaya yang merupakan seorang raja sekaligus pujangka legendaris Jayabaya sendiri berkuasa antara tahun 1135 hingga 1159 Pada masa pemerintahannya Ia berhasil membawa kerajaan yang kediri mencapai puncak kejayaan Dalam ramalannya raja kediri itu salah satunya menyebutkan beberapa ciri Sifat dan karakter Satrio Peninggit yang ratu adil yang bakal memimpin negara Menurut Ramalan Jayabaya simbol kemunculan Satrio Peninggit ditandai oleh beberapa tahap dari suatu peristiwa diantaranya Sinopati, Bojonegoro, dan Notonegoro Pertama pada simbol Sinopati terdapat kejadian berupa bencana alam yang menewaskan banyak orang Yang kedua adalah simbol Bojonegoro menggambarkan bahwa kesatria sang ratu adil dapat mengatasi masalah itu Yang ketiga pada simbol Notonegoro menjalin relasi dengan para leluhur sehingga dapat menjamin kelasungan hidup negara Satrio Peninggit sang ratu adil dapat memperbaiki peradaban yang kacau Salah satunya dilakukan dengan mengganti tetatanan negara lama dengan yang baru Disebabkan karena yang lama cenderung menguntungkan pihak penguasa dan justru merebutkan rakyat Pemimpi tersebut menggunakan empat elemen dari alam sebagai senjata Air untuk menenggelamkan lawan-lawannya Api untuk menghanguskan keangkara murkaan Tanah untuk mengubur para musuh Langit sebagai perisai atau pelindung Secara harfiah, satrio Peninggit itu sendiri diartikan sebagai kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman Secara subtansial, kesatria itu adalah karakter atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin Sedangkan Peninggit masih dipingit atau dirahasiakan dalam hal ini dimaksudkan oleh zaman Oleh sebab itu, masyarakat hanya bisa berasumsi dan menduga-duga atau menafsirkan istilah tersebut Demikian halnya, Ratu Adil secara harfiah dapat diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil Gabungan dari kedua istilah itu kemudian muncullah istilah satrio Peninggit Sinisihan Wahyu, Ratu Adil yang juga mencerminkan karakter seseorang pemimpin Dari ciri sifat dan karakternya yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara Yang memimpin mampu menegakkan keadilan Merujuk pada dokumen lain misalnya dalam Kitab Musarar Hasil Gubahan Sunan Negeri Prapen Bait 159 Yang juga bersumber dari jangka Jayabaya Kitab Musarar adalah konsep ketatanegaraan yang apabila diterapkan Mampu menghasilkan masyarakat adil dan sosok makmur bagi penggambaran sosok Ratu Adil Demikian pula halnya dalam menggambarkan kehadiran satrio Peninggit Satrio Penolong Tersembunyi ditandai munculnya Ratu Adil Pada kesempatan kali ini, Gali akan kembali membahas mengenai ramalan Sabdo Palon kepada Prabu Brawijaya dan Sunan Kalijaga Satatan Budaya Adiluhung oleh KP Norman Hadi Negoro Sajana Ekonomi MM Jakarta Mengucapkan Sabdo Palon kepada Prabu Brawijaya dan Sunan Kalijaga Berikut ini adalah saya paparkan ramalan Sabdo Palon Ingatlah kepada kisah lama yang ditulis di dalam buku Bapak tentang Negara Mejopahit Waktu itu, Sang Prabu Brawijaya mengadakan pertemuan dengan Sunan Kalijaga Didampingi oleh penokawannya yang bernama Sabdo Palon Nayo Genggong Prabu Brawijaya berkata lemah lembut kepada penokawannya Sabdo Palon, sekarang saya sudah menjadi Islam Bagaimanakah kamu? Lebih baik ikuti Islam sekali Sebuah agama suci dan baik Sabdo Palon menjawab kasar Hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu Sebab saya ini raja serta pembesar dang yang setanah Jawa Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa Sudah digariskan kita harus berpisah Berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya Namun Sang Prabu, kami mohon dicatat Kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Buddha Maksudnya Kawarubudi Lagi Saya sebar seluruh ke tanah Jawa Bila ada yang tidak mau memakai akan saya hancurkan Menjadi makanan jin, setan, dan lain-lainnya Belum lengahlah hati saya bila belum saya hancur leburkan Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini Bila kelak gunung merapi meletus dan memutahkan laharnya Lahar tersebut mengalir ke barat daya Baunya tidaklah sedap Itulah pertanda kalau saya datang Sudah mulai menyebarkan agama Buddha Kawarubudi Kelak merapi akan bergelegar Itu sudah menjadi takdir yang widi Bahwa segalanya harus bergantian Tidak dapat bila diubah lagi Kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini Pada tahun lawan Sabto ngasto aji Ubomo seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah Tiba-tiba sungainya banjir besar Dalamnya menghanyutkan manusia Sehingga banyak yang meninggalkan dunia Bahaya yang mendatangi tersebut seluruh tanah Jawa Itu sudah kehendak Tuhan yang mungkin disingkiri lagi Sebab dunia ini ada di tangannya Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya Bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak Orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi Para priai banyak yang susah hatinya Sodagar selalu mendirikan rugi Orang bekerja hasilnya tidak seberapa Orang tani pun demikian juga Penghasilannya banyak yang hilang di hutan Bumi sudah berkurang hasilnya Banyak hama yang menyerang Kayu pun banyak yang hilang dicuri Timbulah kerosakan hebat sebab orang berebutan Benar-benar rusak moral Manusia Bila hujan krimis banyak maling tetapi siang hari banyak begal Manusia bingung dengan sendirinya sebab rebutan mencari makanan Mereka tidak mengingat aturan negara sebab tidak tahan menahan keloncongannya perut Hal tersebut berjalan di usul datangnya musibah pakeblok yang luar biasa Penyakit tersebar merata di tanah Jawa Bagaikan pagi sakit sorenya telah meninggal dunia Bahaya penyakit luar biasa Di sana sini banyak orang mati Hujan tidak tepat waktunya Angin besar menerjang sehingga pohon-pohon robo semuanya Sungai meluap banjir sehingga bila dilihat persis lautan pasang Seperti lautan meluap harinya naik ke daratan Merusaknya kanan-kiri Kayu-kayu banyak yang hanyut Yang hidup di pinggir sungai terbawa sampai ke laut Batu-batu besar pun terhanyut dengan gemuruh suaranya Gunung-gunung besar bergelagar menakutkan Lahar meluap ke kanan serta ke kiri sehingga menghancurkan desa dan hutan Manusia banyak yang meninggalkan sedangkan kerbau dan sapi habis sama sekali Hancur lebur tidak ada yang tertinggal sedikitpun Gempa bumi tujuh kali sehari Sehingga membuat susahnya manusia Tanah pun menganga Munculah berkasakan Yang menyeret manusia ke dalam tanah Manusia-manusia mengaduh di sana sini Banyak yang sakit Penyakitannya pun rupa-rupa Banyak yang tidak dapat sembuh Kebanyakan mereka meninggal dunia Demikianlah kata-kata satu palon yang segera menghilang sebentar tidak tampak lagi dirinya Kembali ke alamnya Prabu Brawijaya tertegun sejenak Sama sekali tidak dapat berbicara Hatinya kecewa sekali dengan merasa salah Namun bagaimana lagi Segalanya itu sudah menjadi kodrat yang tidak mungkin diubahnya lagi Keterangan tanggal 13 Mei 2006 yang lalu Bertepatan dengan hari Waisyak Buddha Dan hari Kuningan Hindu Gunung Merapi telah mengeluarkan laharnya ke arah Barat Daya Serta merta pada waktu itu Ditetapkan status Merapi dari siaga menjadi awas Dari urian ramalan Sabdo Palon di atas Maka dengan keluarnya lahar Merapi ke arah Barat Daya Menandakan bahwa Sabdo Palon sudah datang kembali 500 tahun setelah berakhirnya Majapahit tahun 1500an Adalah sekarang ini di tahun 2000an Untuk sumbernya silakan cek di deskripsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!